Sudah, selamat ya Baik Pak, secara Bapak sebutkan satu yang terakhir di Tuhan Diterima Tuhan Amin Ya Hutang adalah sebuah kata yang mungkin Membuat orang menjadi tidak nyaman dalam kehidupannya Selalu diisi dengan keresahan Pikiran yang kalut Bahkan beberapa orang karena hutang Ada yang sampai berniat bunuh diri Atau menjual organya, ginjal, dan lain-lain Bahkan karena hutang Ada kasus-kasus perceraian Dan saya mendapatkan info Bahwa kasus perceraian terbanyak Salah satunya diakibatkan karena hutang Nah itu Yang membuat hari ini Saya Akan mengisi Motivasi di acara Camp Bebas Riba Sebuah komunitas Yang memberikan edukasi Motivasi dan solusi Untuk orang-orang yang sedang Terbelit masalah hutang Khususnya hutang Ribawi Di sini kita mengajak Peserta yang datang di Camp Bebas Riba Yang acaranya diadakan Dua hari, satu malam Mengajak mereka bisa Mendapatkan solusi Untuk menyelesaikan hutangnya Kemudian bertobat dari Riba Dan membangun kehidupan yang lebih baik Walaupun harus mulai dari nol lagi Tetapi Saya yakin Memulai dari nol Dengan tujuan Mengharap Rida Allah Misalnya kita mendapatkan pekahnya Dan teman-teman nanti Para peserta Camp Bebas Riba Yang datang dari berbagai kota di Indonesia Yang hari ini datang Kebetulan ada di Risma Patria Muda Prakoto Mereka pasti mencari Solusi Bagaimana mereka bisa segera Melunasi hutangnya Hidup Bebas Utang Dan Hidup Bebas Riba Mudah-mudahan Ini bisa memanfaat Buat diri saya juga Dan buat para peserta Camp Bebas Riba Agar Nantinya akan makin banyak lagi Orang yang bisa sadar Tentang bahaya Riba Ya Dan bisa Hidup Bebas Utang Berteka Dan Tenang Bahagia selalu Ikuti liputan video ini Nanti kita lihat Bagaimana suasana Di Ruangan Camp Bebas Riba Di Acara ini Yang hari ini diadakan Sampai besok Hari ini adalah hari pertama Saya kebetulan dapat jatah Isi di hari pertama Hingga besok Dan nanti diakhiri dengan Komitmen dari para peserta Untuk meninggalkan Riba Anda yang menonton video ini Mudah-mudahan juga dapat inspirasinya Dan Saya tekankan Karena saya dulu juga Pernah merasakan Bagaimana hidup terbeli hutang Alhamdulillah Sudah 4 tahun saya hidup Tanpa hutang Mudah-mudahan teman-teman yang menyaksikan video ini Saya doakan semuanya Bisa lunas utang Salam lunas Kepada Coach Eddie Waktu dan teman Kami bersilakan Kasih Oktos Kami bersilakan 1, 2, 3, 4, 8 Banyak sekali peluang yang bisa kita akses Tapi gara-gara kita semua Kapasitas kotak kita Digunakan untuk pikir hutang, hutang, hutang Maka kita gak bisa ketemu yang namanya peluang Padahal yang namanya hutang itu bukan untuk dipikirkan Nah hutang itu untuk Dilunasi Ibadah dengan istiqomah karena lunas hutang Bisa jadi seperti kau gitu ya Ibu dan Bapak ini Menjadikan Apa yang ditulis ini doa Tolong jangan diralak Jangan diralak Karena tadi itu bagus manusia Jangan diralak Ya Allah Aku memuatkan kuang yang beri dosa-dosaku Ya Allah Dan istiqomah aku dalam beribadah kepada Allah Dan diterimalah tawatan kami Ya Allah Dan diterima doa-doa kami Ya Allah Menurutkan ingin cepat Terlunas dari hutang-hutang Terlunas dari hutang-hutang Terlunas dari hutang-hutang Sampai jumpa di atas dari hutang-hutang Terlunas dari hutang-hutang Terlunas dari hutang-hutang Terlunas dari hutang-hutang Dan diterima doa-doa kami Terlunas dari hutang-hutang itu kita pol polan ibadahnya tapi kita tidak ada nb-nya rezeki ngalir bagus maka siapkan Indonesia mau bisnis baru oke tapi jangan paksakan harus barukan yang penting ada wujud bisnis apa yang harus dilakukan sebagai wujud ikcian yang akan ditujukan sama orang kemudian polkan dengan menjadi ahli segetah firmawan yang sebaik-baik bisnis adalah bisnis yang bisa membawa pemiliknya dan onennya menjadi firmawan yang luar biasa Insyaallah kita bisa memutuskan kemiskinan kita bisa memutuskan kemiskinan saya membuktikan bukan sangat hebat tidak tapi karena Allah yang memberi Allah memberikan kita meminta betul lakukan jangan pernah berhenti meminta sama Allah Insyaallah hari ini kita diadakan di luar ini bisa jadi salah satu jawaban dari doa-doa kita salah satu doa yang mungkin pernah kita utarakan sama Allah mulai terwujud tahap-tahap yang caranya Allah antarkan kita ke sini ya jarang-jarang orang yang bisa nyampe ke sini hari ini 102 itu luar biasa itu pilihannya Allah bersyukur luar biasa kita bisa ketemu masih banyak waktu yang sampai besok dan masih banyak wakilmu yang akan diberikan oleh meto-meto kita nanti berbicara-bicara bisa dikaitkan lebih biasa saya hanya pengembira di sini tapi baru-baru pengembira mudah-mudahan ya mudah-mudahan manfaat bisa menambah motivasi saya tidak bisa memberikan banyak kepada Bapak-Ibu semua selamat menikmati Terima kasih.